Guys, Nidia balik lagi nih. Eh, pada sadar nggak sih, motor Matic zaman sekarang tuh harganya rata-rata udah tinggi banget. Padahal, motor Matic sekarang menjadi idola banget nih untuk membantu transportasi orang-orang. Karena motornya tuh praktis, irit, dan asik banget diajak meliuk-liuk di perkotaan. Nah, di video kali ini, Nidia ingin merekomendasikan ke kalian 5 motor Matic bekas yang kalian bisa beli dengan harga di bawah 5 juta aja nih. Lumayan kan? Dapat motor Matic bekas seharga handphone mid-range baru. Penasaran? Kalian simak terus ya videonya. Yang pertama, yang paling klasik di daftar ini datang dari skutik Yamaha, yaitu Yamaha Vino. Nah, untuk yang ini, kenapa nih dia bisa bilang klasik? Karena emang desain pada motor ini tuh terinspirasi dari motor klasik yang serba membulat. Awal kemunculannya di tahun 2012, bisa dibilang Yamaha Vino ini jadi motor yang langsung mencuri perhatian pasar nih. Karena kehadirannya ini menantang Honda Scoopy yang udah lebih dulu menjadi skutik dengan desain retro. Nah, untuk rusan mesin, Yamaha Vino generasi pertama ini masih menggunakan mesin 113 cc satu silinder yang juga masih karburator. Terus, kelebihan motor ini tuh bisa dibilang mesinnya tergolong irit dan ketersediaan spare part yang cukup banyak. Jadi nggak usah bingung kalau ada kerusakan. Terakhir, masalah harga. Yamaha Vino generasi pertama ini dijual dalam 3 varian, yaitu sport, klasik, dan fashion. Nidia cek sih, untuk yang tahun 2012, Yamaha Vino ini dijual di kisaran 5 jutaan aja loh. Kedua, Nidia masih mau rekomendasikan dari merk Yamaha, yaitu Yamaha Xeon. Nah, motor ini dulu pada saat baru tergolong fenomena loh, karena merupakan salah satu pionir motor metik dengan mesin 125 cc. Nah, yang Nidia mau rekomendasikan adalah Yamaha Xeon generasi pertama yang mulai dijual pada tahun 2011 lalu ya. Untuk generasi ini, Yamaha Xeon dibekali dengan mesin 125 cc yang juga masih karburator. Terus, pertama kali meluncur, motor ini tuh mendapat respon positif dari pasar, karena dianggap motor yang bertenaga, desainnya maskulin, sporty, dan mewah. Terakhir, mengenai harganya, generasi pertama Yamaha Xeon ini Nidia pantau untuk tahun 2011 dihargai kisaran 4,7 sampai 5,5 jutaan, tergantung kondisi. Asik ya? Ketiga, Nidia mau rekomendasikan motor metik yang dulu juga sempat populer di Indonesia, yaitu Honda Spacey. Nah, kalau motor ini sih dulu awal kemunculannya sempat menyita perhatian publik, karena memiliki bagasi yang terluas di kelas motor metik 110 cc. Makanya, sampai ada ambil-ambil helm-in yang melekat di motor ini. Kalau secara desain sih, Honda Spacey ini menyasar segmen anak muda, khususnya cewek-cewek yang suka sama motor praktis. Makanya, desainnya tuh lucu banget. Lalu, untuk mesin, motor yang dikenalkan di tahun 2011 lalu ini, dibekali mesin 110 cc injeksi yang sudah dibekali teknologi PGMFI ala Honda. Jadi, konon sih, motor ini tergolong irit banget. Nah, sayangnya penjualan motor ini tuh kurang dapet respon positif dari masyarakat, dan akhirnya harus disuntik mati pada tahun 2018 lalu. Untuk harga bekasnya, Nidia pantau Honda Spacey tahun 2011 dihargai kisaran 4,5 jutaan aja nih guys. Asik kan? Keempat, Nidia mau rekomendasikan motor yang dulu pernah jadi jawara di kelas Matic 110 cc, yaitu Yamaha Mio. Nah, yang ini sih nggak usah ditanya lagi ya kiprahnya di Indonesia, karena motor ini salah satu yang membuat motor Matic Yamaha populer di Indonesia. Terus, yang Nidia mau rekomendasikan kali ini adalah Yamaha Mio generasi kedua yang rilis dari tahun 2008 sampai 2013, atau yang biasa disebut Mio Smile. Pada generasi ini, Yamaha Mio masih dibekali dengan mesin 110 cc satu silinder, yang masih menggunakan karburator. Tapi, untuk mesinnya nggak usah diragukan lagi, karena sampai saat ini motor ini tergolong tahan bantik. Udah gitu, karena sempat menjadi motor terlaris, jadi untuk ketersediaan spare plat motor ini masih banyak banget di pasaran. Ya, walaupun sekarang Mio udah pake mesin 125 cc Blue Core ya. Terakhir nih, untuk harga, Nidia pantau untuk generasi kedua ini yang tahun 2011, Yamaha Mio bekas dibanderol di kisaran 4,5-5 jutaan aja nih guys. Mantul kan? Kelima dan terakhir, Nidia mau rekomendasikan motor dari brand Suzuki, yaitu Suzuki Spin. Motor ini sih dulu juga cukup populer pada awal kemunculannya, karena jadi salah satu motor Matic pertama dari brand Suzuki. Terus juga, Spin ini tuh jadi motor Matic kompak dengan mesin 125 cc yang udah pasti bertenaga banget di jamannya. Sedikit mengenai sejarah, motor ini dikenalkan pada tahun 2006, dan mengalami satu kali ubahan pada tahun 2008 lalu. Nah, untuk spesifikasinya, motor ini dibekali dengan mesin 125 cc satu silinder, yang mesinnya juga dipakai di Suzuki Skywave dan Skydrive. Tapi sayangnya, motor ini dihentikan produksinya di tahun 2011. Hmm, walaupun sudah hampir 10 tahun motor ini dihentikan produksinya, tapi ketersediaan spare part masih tergolong banyak kok. Untuk harga, Nidia pantau motor skutik terlaris Suzuki pada masanya itu, untuk yang tahun 2011 sih ada yang jual 3,8-4,5 juta rupiah. Tapi kalau mau yang lebih tua dan murah lagi, coba yang tahun 2007 deh. Harganya udah 2 jutaan tuh, murah kan? Itu dia tadi 5 rekomendasi motor metik di bawah 10 tahun yang harga bekasnya nggak sampai 5 juta, bahkan ada yang 2 jutaan. Gimana, kalian mau beli nggak salah satu motor tadi? Lumayan kan, bisa buat motor cadangan atau motor buat bahan modifikasi? Eh, terima kasih banyak loh untuk kalian semua yang sudah setia nontonin video-video Pricebook Otomotif sampai habis. Jangan lupa ya untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya, ciao bela! Terima kasih telah menonton!